Hai satu sunnah berbawa selesai menunaikan sholat itu istighfar dari kalimat astagfirullah apa itu istighfar istighfar begini asalnya katanya gha'fara gha'in fa kemudian ra ditambah ista setiap ada ista ista artinya minta gha'fara itu mengampuni gufran ampunan istighfar minta ampun minta ampun di dalam Alquran kalimat gha'far dan turunannya disandingkan dengan dosa-dosa ya turunan dari gha'far gha'fir ya Quran surah 40 ayat tiga gha'firi zambi waqabili tawbi dari gha'fir ada gha'far gha'far Quran surat Nuh ayat ke-10 fakultus takfiru rabbakum innahu kana gha'far dari situ ada gha'fur pernah dengar kata gha'fur innahu huwal gha'fur rahim ada gha'fir ada gha'far ada gha'fur semuanya menunjuk pada nama Allah yang mengampuni orang berdosa dengan semua tingkatan yang berbeda-beda kalau dosanya relatif kecil tapi maaf sekecil-kecilnya dosa juga kalau dosanya relatif kecil gha'fir agak menengah gha'far maaf semakin terkumpul gha'fur diturunkan sampai manusia dipaksa sebanyak apa sih dosamu kalau aku sudah turunkan nama yang paling tinggi untuk mengampuni semua dosa dan kau belum taubat juga berarti bukan aku yang salah kata Allah kamu nya yang nggak pengen berubah jadi teman-teman mohon maaf ya justru nama-nama ini menunjukkan kepada kita Allah membuka jalan peluang pada setiap orang untuk berubah jadi baik nggak ada manusia yang sempurna kata Allah jangan merasa diri paling baik jangan merasa paling suci semua orang pasti pernah punya salah saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena airnya nggak dibuka kalau dibuka mungkin ada katakan nih ternyata Ustaz ini buruk juga Ustaz ini kotor juga ini peluang dalam Al-Quran menawarkan ayo berubah jadi baik semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran orang yang ketika dia merasa salah dia berubah menjadi soleh karena itu dia ambil cara untuk obat karena itulah Nabi memberikan isyarat Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah catat itu di peluang jadi baik untuk semua di teman-teman pun kalau ada yang minta alim jangan dilihat siapa dia oh dia ini dia itu mungkin bergabung barangkali dia lebih soleh dari orang yang pernah datang sebelumnya datang rangkul doakan insya Allah jadi baik ini turunkan tapi yang paling menarik teman-teman sekalian nah fungsi istighfar yang pertama kita minta ampun artinya ada dosa dosa apa yang terjadi pertama kali pada orang yang baru selesai sholat kata para ulema jangan berfikir jangan besar-besar dulu mungkin dosa besarnya yang pertama kali terjadi pasca sholat dosa yang harus ditutup dengan istighfar itu dosa kurang khusyuk dalam sholat waktu diminta salat khusyukan kata Allah sudah khusyukan wasta'inu bisabri wassalat wa inna halakabiratun illa ala khashin ayo salat salat yang khusyuk hafidhu ala salati wa salatil wusta waqumu lillahi qanitin Quran surah kedua ayat dua tiga delapan kata Allah kalau kamu sholat yang khusyuk ya tapi berapa banyak dari sekian sholat yang khusyuk bahkan baru takbir sudah kurang khusyuk Allahu akbar katanya Allah yang akbar katanya Allah yang besar tapi kok tiba-tiba pekerjaan jadi besar update status jadi besar ya media sosial jadi besar kendaraan jadi besar Allahu akbar ingat mobil Allahu akbar ingat IG Allahu akbar ingat Facebook berarti kan sudah keluar dari konten kekhusyukan kita bisa tutupi jadi yang kurang-kurang dalam sholat itu salah satunya diampuni oleh Allah kekurangan itu dengan istighfar jadi istighfar yang pertama kita lakukan bisa menutup kekurangan-kekurangan dalam sholat yang kita kerjakan kalau ada yang kurang khusyuk dalam sholat selesai itu dengan istighfar kita Astagfirullah 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 Paham seperti ini Oke satu dua Bagaimana bacaannya teman-teman sekalian Hai bacaan istighfar itu bergantung pada kadar dosa dan jenis kesalahan yang kita perbuat Hai misal kalau yang standar tadi kan standara enggak ingat cara membaca hadis nabi itu begini jangan pakai terjemahan lihat dengan ilmunya di kalau nabi katakan ini bukan berarti harus begini itu saja kalau yang lain tidak bukan kumpulkan dulu semua referensinya baru kita lihat yang tadi yang singkat itu bacaan standar Astagfirullah 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 itu standar-standar kita baca untuk menutupi kekurangan dalam sholat tapi kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan istighfar itu real nyata menggugurkan dosa yang kita kerjakan maka coba oleh antum diingat dulu punya jenis dosa apa yang kita kerjakan dalam kehidupan saya beri contoh tiga dalam Alkoran sehingga terlampau banyak ya dosa standar-dosa standar Hai apa dosa standar itu ya standarnya memang sering berdosa contoh mata fungsinya apa Oh kan lupakan kalau sudah lupa suka nggak ingat mata itu untuk kita bukan lihat tapi melihat yang baik-baik ingat melihat yang baik-baik teruskan kalimatnya kalau melihat saja semua dilihat tapi ketika anda ikutkan melihat yang baik berarti ada yang boleh dilihat ada yang tak boleh dilihat yang baik itu yang dilihat ketika mata melihat yang tak baik berarti salah kalau salah berpeluang dosa gambar tak baik nggak boleh dilihat tayangan tak baik nggak boleh dilihat digini maaf-maaf sekali kalau kurang menyenangkan kalimatnya tapi karena saya sayang dengan anda saya sayang saya khawatir nggak bisa berjumpa di satu saat nanti dan saya nggak tahu saya pun dimana tapi karena saya sayang pada anda saya sampaikan kalimat ini kalau dipandang saya nggak boleh tapi apalagi dilakukan maka jangan jadi pelakunya melihat aurat orang saja yang tampaknya nampak nggak boleh dilihat terus anda jadi pelakunya jadi bintangnya gitu maka berapa banyak dah usah anda kumpulkan dari situ Hai jadi ketika mata saja di kan mata peluang melihat yang tak baiknya banyak ya Anda keluar dari sini videotron muncul jangankan keluar buka handphone ada gambar WhatsApp ada iklan anda lihat status yang lihat satu sisi orang atau sebaliknya ya salah tidak tapi kalau syahwat datang jadi keliru salah bicara coba tunjukkan pada saya sampai jam sekarang saja teman-teman jam 11 ini berapa kali mata salah lihat telinga salah dengar pikiran salah menangkap lisan salah bicara sampai ujung kaki maka untuk menutup itu ada zikir standar yang kalau dibacakan kan kita memohon kepada Allah lisan yang salah tempat mata yang salah tempat telinga yang salah fungsi bisa ditutup oleh Allah dosa dosanya salah menempatkan sesuatu disebut dengan volim namanya volim volim itu keliru menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya gelas untuk minum gayung untuk mandi ada orang mandi pakai gelas minum pakai gayung volim mata melihat yang baik ketika dipakai melihat yang yang tak baik volim namanya maka ada zikir untuk menutup perbuatan volim dan minta rahmat kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang tertuang dalam perbuatan volim itu itu di Quran surah ke-7 ayat ke-23 dan zikir itu sudah diajarkan oleh Nabi Adam sejak pertama turun dari surga ke bumi Rabbana zolamna an fusana wa illam tawfirlana wa tarhamna dan aku lanna minal khasirin Quran surah ke-7 ayat 23 Oke kalau teman-teman pengen baca untuk menutup dosa-dosa itu kita tahu nih banyak dosa misal atau mohon maaf set setes dulu atau setes lagi barangkali ada yang merasa dosanya masih sedikit yang enggak punya dosa hari ini siapa boleh katakan Oke ya sedikit yang banyak saking banyaknya kita sulit menggapin karena merasa ada karena standar ini apalagi sekarang peluangnya banyak tuh saya barusan protes tuh di pagi tadi saya mengingatkan pada media-media kenapa sih sekarang banyak menampilkan yang buruk-buruk tayangannya sehingga jadi tutorial maksiat gitu sekarang maksiat itu ada tutorialnya Hai coba Allahuakbar saya di jalan aja mau kesini buka berita isinya pembunuhan perampokan gini itu apa nggak ada yang baik-baik diberitakan orang itu kan apa yang diberitakan pasti itu yang dilihat Jadi kalau anda membuat tayangan bagus punya dilihat juga kalau bisa bikin yang soleh kenapa membuat yang salah kalau bisa membuat yang baik teman-teman nih ya bisa anda nih ikut project bekerja di situ itu kalau anda semuanya kompak kerjakan yang baik akan ikut kok semuanya Hai siapa mau mainkan yang buruk-buruk Hai kalau kita bisa mengerjakan yang mulia kenapa harus mencari sesuatu yang tidak baik sekarang kita sendiri ketika mengerjakan diingat ini baru hari ini belum sebelumnya di begitu kita ingat kita ingin tutupi mohon izin saya mungkin kalimatnya kurang menyenangkan setiap kita akan yakin akan meninggal Hai pasti akan wafat Hai pasti Hai teman-teman pernah ingat nggak kita mengaji dari tahun berapa sampai sekarang Coba hitung satu-satu diantara kita apakah ada yang selama kita awal mengaji masih ada orangnya sekarang ke sebagian sudah nggak ada kita sholatkan sama-sama bahkan atau kalau bukan dia kerabatnya yang pulang duluan kita akan menyusul dan kita yakin suatu saat kita akan disolat kita akan pulang sekarang kita yakin kita akan wafat tapi kita nggak punya bekal untuk pulang Anda mudik di bulan Ramadhan aja ke idul fitri Anda nggak punya bekal kan nggak berani mudik Anda Hai tetap nggak mudik Pak nggak ada bekal sekarang kita mau kembali kepada Allah dan anda merasa saya merasa kita merasa kurang bekal sebagaimana cara kita pulang maka yang standar tadi kita perbaiki maaf ya maaf kan tidak ada aibnya kita istighfar jadi baik itu salahnya apa sih mata kan sama-sama melihat juga telinga sama dengar juga kalau kita bisa mendengar yang baik Kenapa harus mengerjakan yang tidak baik maka kita koreksi kita bacakan Rabbana wadamnya ya Allah kami selama ini salah anpus tuh diri saya salah menempatkan tubuh saya saya mengakui mata saya salah lihat saya mengakui telinga saya salah dengar sampai ke kaki saya ya Allah saya mengakui itu semua wa illam taufirlana dan saya mohon ya Allah kalau kau nggak ampuni dosa aku di saat ini watar hamna enggak rahmati aku enggak sayangnya aku dengan ampunanmu aku takut kalau pulang aku rugi aku takut kalau wafat sekarang aku masih banyak itu minta ini yang pertama maka dari itu anda boleh bacakan itu kalau standar dari stafur Allah stafur Allah stafur Allah jadi yang dimaksud baca astagfirullah itu yang standar untuk menutup yang salat dikala anda sudah bacakan itu stafur Allah stafur Astagfirullah kemudian anda ingin spesifik mengoreksi diri anda Rabbana wadam na'anfusana wa illam taufirlana wa tarhamdan dan kuwana milah khasirin paham satu dua saya beri contoh yang lain ada zikir istighfar yang terkait dengan kurang sabarnya saat mendapati ujian sampai anda berkata ya Allah kenapa mesti saya ya Allah saya kan pengen hijrah kenapa banyak masalah ya Allah kenapa pekerjaan saya nggak pernah sukses ya Allah kenapa rumah tangga jadi begini saya kan pengen berubah itu pernah terjadi di masa Nabi Yunus alaihissalam Nabi Yunus the known pernah diuji oleh Allah jadi anda bayangkan Nabi aja yang jelas surganya itu diuji masa kita yang belum menjelaskan ujian Oke jadi teman-teman sekalian terkembalikan Quran surah ke-21 ayat 87-88 dan aku perkenalkan kata Allah aku buka kisah the known Yunus alaihissalam ya aku tugaskan jadi Yunus punya tugas alaihissalam berdinas di bumi sebagai rasul tantangannya nggak mudah maaf ya ada yang kemudian mencela ada yang menghina ada yang menghujat sampai naik ke kapal sampai dilempar ke laut sampai ditelanikan paus puncaknya sampai puncaknya saya mau tanya pada anda kalau ditelanikan paus kira-kira pengap atau tidak sudah pernah masuk gelap ya kita bayangkan gelap pengap sulit kan tapi yang ini saya katakan begini Nabi Yunus pada saat itu muncul sisi kemanusiaannya keluar kalimat begini Ya Allah kapan kau tolong saya tuh ndak berkata ya Allah kapan tolong saya kemanusiaannya cuman karena beliau nabi dan rasul punya sifat maksum maka diturunkanlah bimbingan oleh Allah untuk menjaga beliau supaya terbebas dari kesalahan dijaga itu sifat maksum dari Nabi dan rasul maka kami turunkan zikir kepadanya untuk mengatakan kamu jangan mengeluh ini ujian maka diajarkan zikir oleh Allah untuk mengentaskan keluh kesahnya setelah keluh kesah hilang maka semua kenikmatan didatangkan kepadanya tapi yang paling menarik di ujung ayatnya ditutup akan ada orang beriman melakukan keluhan yang sama di masa terdepan walaupun enggak masuk ke perut ikan paus makanya kalimat Allah ketika membebaskan Nabi Yunus dari perut ikan paus setelah berfikir itu kalimatnya fastajabna lahu fanajainahu minal gomba kami cepat jawab doanya jadi begitu berfikir dikabulkan oleh Allah ditutup semua dosa-dosanya dosa mengeluh ditutup dosa seakan menyalahkan Allah ditutup ketika ditutup kami selamatkan dari kesulitannya kami limpahkan dan rizki yang pernah dirasakan oleh ia sebelumnya bahkan lebih tapi belum selesai ayatnya wakadhani kanunjil mu'minin demikian pula kalau ada orang beriman tanpa batas di masa depan umat siapapun ia mengeluhkan peristiwa serupa kalau dia melakukan zikirnya aku lepaskan dari kesulitan yang menghimpit aku berikan kebahagiaan tanpa batas saya tanya pada anda pernah nggak ada yang mengeluhkan ujian Allah dalam pekerjaan misalnya di rumah tangga ya Allah kenapa mesti saya ya Allah waini kata Allah wainat ya Allah kapan ini berakhir sebentar lagi ya Allah ya Allah ya Allah kenapa saya ya Allah saya kan pengen baik udah pengen hijrah bagus datang ke masjid tampilan bagus sendal paling bagus pulang hilang sendal ada aja gitu kan dan kita menuntut ya kata Allah tuh kamu ini bagaimana Nabi dulu aja diuji tapi Allah turunkan zikir untuk menghilangkan itu semua sebelum sampai pada zikirnya teman-teman sekalian Allah turunkan standar menghadapi ujian semacam ini ini pernah saya sampaikan sebelumnya jadi untuk menguatkan teman-teman dan saya setelah kita semua di standar ujian tuh begini dan banyak kata Allah gagal melewati ujian itu bukan karena kurang pintar tapi nggak belajar cara melewatinya saya bikin persamaan sebentar ya disitu aja nggak apa-apa nggak saya tahu mana yang saya dihapus mana coba nah saya tunjukin antum disitu dulu lihat dulu ya saya tunjukin ya Bismillah karena antum yang orang pertama saya tes nanti insya Allah yang ini dulu ini tidak zakallah khai kalau mau dipegang boleh pengen lu aja lihat sini saya bikin persamaan begini saya tanya dulu mau masuk surga Masya Allah Alhamdulillah surga punya persamaan mau dekat dengan Allah Alhamdulillah Masya Allah dekat dengan Allah baik mau dapat ujian kok jadi lemas mau punya masalah nggak enggak maaf ya cuman sayang persamaannya akhirnya tertulis demikian surga dekat dengan Allah ternyata kuncinya disebut dengan sabar kuncinya sabar ketika seorang masuk surga maka kalimat pertama dari malaikat ucapannya selamat karena anda punya kunci sabar untuk masuk ke sini itu di Quran surah ke-13 ayat 24 salamun alaikum bima sabar tumfabatum fanina uqbadar selamat anda sabar karena punya sabar anda bisa menikmati segala kenikmatan yang telah dipaparkan di surga ini yang ingin dekat dengan Allah ternyata kuncinya pun serupa sabar dari Quran surah kedua ayat 153 inna Allah mas sabirin Allah bersama orang-orang sabar di saya membuat persamaan begini surga sama dengan dekat dengan Allah sama dengan sabar sekarang persamaan sabar dalam Al-Quran sabar bersanding lurus dengan ujian dengan masalah ujian masalah dalilnya Quran surah kedua ayat 155 paling kiri sebelah atas kami akan uji siapapun yang hidup jadi sepanjang hidup pasti akan mengalami ujian kalau persamaan berikutnya ujian sama dengan hidup jadi kalau kita baca persamaan secara terbalik orang hidup pasti mendapat ujian persamaan terbaliknya orang yang tidak ingin mendapat ujian sama dengan tidak ingin hidup sekarang saya tanya lagi siapa yang tidak ingin punya masalah boleh angkat tangan sana maunya apa oke sekarang lihat kembali fokus baik-baik lihat sini jadi setiap orang hidup pasti diuji kalau nggak hidup baru nggak dapat ujian sepanjang hidup pasti ada masalah Anda berpikir nggak pengen punya masalah pun itu sebetulnya masalah setiap kita pasti punya masalah saya pun di sini sedang menghadapi masalah seperti anda pun belajar dengan saya sedang menggali persoalan nah sekarang saya keluarkan persamaan ini di matematika kan begini kan A sama dengan B sama dengan C sama dengan D maka A sama dengan B A sama dengan C kan B juga sama dengan C C sama dengan D kita turunkan ini surga sama dengan dekat dengan Allah sama dengan dengan sabar sama dengan ujian Pak kalau kita turunkan orang yang mau pengen ke surga sama dengan ujian pengen dekat dengan Allah sama dengan ujian pengen sabar sama dengan ujian Jadi kalau anda ingat dapatkan surga pasti dapat ujian karena surga itu kunci untuk mendapatkan nikmat Allah dan untuk mendapat nikmat Allah sabar untuk sabar ada ujian jadi ujian itu kunci untuk ke surga ujian itu kunci untuk dekat dengan Allah, ini makanya berbahagialah ketika sedang punya masalah artinya itu mendekatkan anda untuk dekat dengan Allah coba ibu kalau gak diuji dengan perilaku suami yang kurang menyenangkan ibu gak akan mungkin nikmat tahajud malam hari minta sampai berdara air mata kenapa jadi ketawa antum kalau gak diuji dengan ujian pekerjaan, gak akan nikmat antum puasa bukankah tahajud datang saat pekerjaan mulai macet saat akhir bulan uang belanja belum keluar barukan mulia Allah terus puasa terus baca Quran, jadi kadang-kadang ujian itu muncul supaya kita bisa menikmati kedekatan dengan Allah jadi ketika anda mengatakan ya Allah, aku ingin ke surga Firdaus baik, ini ujian ini masalah cuman, supaya gampang mengatasi itu, diturunkanlah fikihnya muncul caranya, bagaimana supaya ringan menghadapi ini, jadi bukan gelar yang dibutuhkan disini, pelajaran anda gak belajar gak lulus ujian sekarang ini ada ujian kehidupan gak dipelajari status anda setinggi apapun gagal bagaimana rumusnya sebelum kita ke kalimat yang kita akan bacakan maka turun-turunan-turunan di Al-Quran ada tiga rumus pertama kalau anda sedang menghadapi masalah kalau tidak ingin rumit baik di kantor, di rumah, dimanapun pertama, kata Allah berlaku Quran surah kedua ayat 286 la yukallifullahu nafsan illa ini nih, rumusnya prinsip pertama tolong tanamkan dalam jiwa kita mustahil Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya kalau kita bahasakan ini ke dalam bahasa psikologi itu akan menenangkan jiwa kita kalau anda sedang diuji katakan, kata Al-Quran bisa, mampu karena mustahil Allah menguji kalau anda tidak mampu teman-teman maaf ya yang mampu itu anda bukan saya di ketika anda punya masalah sebesar apapun sekarang anda mampu, saya tidak karena itu anda yang diuji bukan saya Allah menilai anda mampu kenapa anda pesimis Allah menciptakan kita mengatakan anda mampu kenapa kita yang diciptakan pesimis tikmati saja katakan, pasti bisa mampu saya kita yang punya ayat ini orang Jepang yang praktekan bahkan dia bikin benteng Takeshi kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa hanya untuk menaklukan Takeshi saya senang baca senang baca dulu nonton? tidak cuma saya senang lihat baca apa gitu kan baca saya tahu Son Goku, musuhnya Piccolo penulisnya Suzuki Watanabe saya tahu itu tapi bacaan saja Liverpool kalah 2-0 sama Chelsea saya tahu nih nah balik sini kembali ke awal tadi jadi ya itulah ujian kita mampu yang kedua rumus kedua Quran surah kedua Al-Baqarah di perpengahan ayat ya yuridullahu bikumul yusrah wala yuridullahu bikumul usrah paling gampang al-insyirah innama al-usri itu secara psikologis itu akan menguatkan kita jadi kata Allah kalau engkau sedang punya masalah katakan pada dirimu pasti mudah pasti ada solusinya kalau diri kita begitu itu akan ringan menghadapinya maaf ya dibandingkan Anda menulis status tidak akan selesai ternyata kamu tidak seperti yang aku kira menik capek udah ya pasti selesai pasti bisa nah sekarang persoalannya cara kita mengatasinya ikhtiarannya bagaimana sekarang nah supaya kuat maka kadang-kadang ada tindakan yang keliru kadang mengeluh kadang curhat tidak jelas kadang cerita ke orang alih-alih kemudian kita mengadu kepada Allah atau puncaknya malah menyalahkan Tuhan maka diturunkan lalala sebuah zikir lewat lisan Nabi Yunus yang kalau dibacakan seketika Allah tenangkan keadaan jiwa dibuang keluh kesah dan langsung diberikan jalan terbaik untuk mendapatkan nikmat yang diharapkan apa bentuk zikirnya Quran surah ke-21 ayat 77-nya itu zikirnya ini umum bisa di jabatan mungkin kurang menyenangkan bisa di harta benda bisa di persoalan Nabi Yunus kan belum menjabat sebagai rasul cuma dikerjai oleh orang dilempar ke perutikan paus sampai keluar bahasa Qurannya kalau ada orang beriman berzikir seperti sama yang dikerjakan oleh Yunus kami selamatkan iya seperti kami selamatkan Yunus A.S. boleh dikerjakan pas ke-salat langsung perintahnya di al-Quran jadi kalau secara pribadi bacakan zikir terkait tadi bacakan ini bonusnya ada juga kan penyakit yang suka memponis diri ya Allah aku kau malah sakit begini kenapa mesti aku yang sering tahajud sering puasa kenapa begini lakukan zikir Nabi Ayub A.S. bukan hanya diberikan ketenangan pada jiwa bahkan diberikan kesembuhan diberikan kesembuhan saya berani mengatakan ini karena saya coba praktekkan di kalangan teman-teman spesifik dan hatinya 100% 100% ini ada saudara kita yang sedang ikut karantina dari Goa cukup jauh Makassar ke sana 30 orang rata-rata di atas 50 tahun 53, 57 sekian sekaligus pendidikan imam sekarang di Sukabumi ada di antara mereka yang matanya satu gak ngeliat satu untuk coba saya sampaikan pesan Al-Quran ini saya datang saya kunjungi ke sana saya sampaikan begini cara menghafal anda bacakan doa ini sebelum menghafal ini setelah menghafal ini kalau ada hajat khusus cari di Al-Quran saya tunjukkan beberapanya udah tau apa yang terjadi? 2-3 hari ke belakang saya dapat berita ternyata yang gak melihat ini hari pertama kedua ke 13 ke 14 ke 15 tiba-tiba remang-remang melihatannya begitu masuk hari selanjutnya dia buka kamar mandi masih pakai handuk langsung ada cahaya ini nyata kelihatan semua benda yang disitu bisa melihat kembali dia keluar seketika dia langsung sujud syukur kepada Allah subhanallah ini kisah nyata sudah mengarah nanti mungkin satu sedikit sebentar lagi kedepan akan kita sampaikan untuk share kepada yang lain ada kemuliaan jadi kalau makhluk mengatakan mustahil itu tanda dari khalik tinggalkan makhluk minta pada ada zikir nabi ayyub untuk menghilangkan kelukesah ketika sakit itu di koran surah ke 21 ayat 83 sampai 84 84 jawabannya wa ayyub iznada rabbahu zikirnya anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin Allahumma anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin ya Allah penyakit ini sudah mengganggu saya melukai saya sedangkan kau yang paling sayang kepada saya kalau yang paling sayang saya tidak menyembuhkan saya kepada siapa lagi saya mesti meminta jadi itu ya kita zikir pasca salat kalau ingin standar silakan astagfirullah 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 Allahumma antas salam mingkas salam tebarak tawarik 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 kalau ada kebutuhan tertentu silakan pilih sesuai dengan standarnya kalau taubat umum dengan ini ingin dipanjangkan silakan astagfirullah al-azhim al-zila'idaha illah wal-hayul qayyum wa atubu ilaih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati